Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ayo kita bikin lauk hari ini untuk makan siang ya Teman-teman mau tak resepnya, nah disini resep-resepnya Nah teman-teman disini aku punya beras ketan Ini yang bukan nomor 1 punya beras ketannya ya 1000 gram Dan disini ada pandan 2 lembar, udah saya potong-potong Udah saya potong 2 Daun jeruknya disini ada berapa lembar ya 10 lembar ada mungkin kecil-kecil Kita masukkan semua Lanjut aja, saya disini punya 1000 gram santan ya Dari 1 biji kelapa Kalau kita pakai santan kotak yang kecil itu boleh 3 kotak Campurkan air ya Saya masukkan ke kuali Kita masukkan santannya ini Kita lihat Tapi biasa kalau ketannya ini yang nomor 2 itu santan memang makan banyak ya Kalau nomor 1 punya ketan dia bagus ya Ini saya yang dapat yang ini, ya ini aja Saya masukkan garam 1 sendok teh penuh Secukupnya ya teman-teman ya Kalau kurang bisa ditambah lagi Disini saya tambahkan gula pasir 1, 2, 3 sendok makan Bagi yang gak mau pakai gula pasir Boleh skip Tapi saya rasa kurang mantep ya Kita baru hidupin api, kita arom sampai dia kering Baru kita kukus Nah ini begini ya teman-teman ya Sampai benar-benar santannya itu kering Tapi jangan terlalu kering banget Ini begini ya Oke, matiin api, kita langsung kukus Nah ini kita tuang Ini langsung kita tutup Kukus selama 20-30 menit ya Nah teman-teman Untuk isiannya, ini 500 gram ayam pilet ya Ini ayam pilet Dan 5 siung bawang putih Kalau daun jeruknya ini Tergantung lah ya Ini saya buangin Tulang tengahnya Nah ini udah kita Buang tulang tengahnya Ini ayam kita potong-potong Nanti baru kita cincang ya Cincang dicoper aja Kalau gak punya chopper Pakai pisau aja cincang-cincang Nah ini yang pertama yang kita chopper dulu ini ya Bawang putih Sama daun jeruknya Kita chopper dulu Nah seperti ini Langsung kita masukin ayamnya Nah teman-teman sekarang Ini ketannya sudah matang ya Sudah kelihatan matangnya Kalau kita mau lihat matang Ini dari sini ya Kita ambil Nah ini udah gak ada putih-putihnya Sudah matang Ini kita minyak secukupnya ya teman-teman ya Karena udah Bawang putihnya sudah di ayam semua Langsung kita masuk Di sini saya kasih gula pasir Dua sendok makan Garam Satu sendok teh Penyedap rasa jamurnya Satu sendok teh Ini kita kasih air ya Kita ambil air dulu Ini air secukupnya teman-teman Kita bisa tambahkan 200 ml atau 300 ml Ini masih kurang Agar dia bisa lembut dan enak Ini saya di sini gak punya sauce tiram Gak punya sauce tiram Saya pakai apa? Saya pakai kecap agar tidak pucat ya Kalau punya sauce tiram Boleh tambahkan sauce tiram Nah ini begini kan tidak pucat ya warnanya Merica bubuk Saya belum tambahkan merica bubuk Tambahkan merica bubuk Satu sendok teh Bagi yang gak mau makan Merica bubuk Boleh di skip ya Karena gak semua orang yang suka Merica bubuk Nah tadi kan 200 ml Sudah saya tambahkan ya air ya Di sini saya tambahkan 100 ml lagi Kita masak sampai dia Jadi nyemuk-nyemuk ya Nah teman-teman Tadi ini Rasanya masih kurang asin sedikit Saya tambahkan lagi Satu sendok teh Soal rasa asin Kurang teman-teman sendiri Bisa kasih ya rasanya ya Nah teman-teman Tadi kurang garam Sekarang kurang manis Saya kasih gula lagi Satu sendok Makan ya Ini sudah mulai mengering Nah teman-teman Ini sudah kelihatan ya Airnya sudah gak kelihatan Tapi Dia masih nyemuk-nyemuk Jangan kering sekali ya Teman-teman Kita ngambil secukupnya aja ya Kita ngambil sedikit Gini aja Sekepel Jadi kita Remes-remes begini sedikit Kasih dia Padat ya Gak padat Baru kita isi Karena panas Saya alasnya dengan Kain Oke Kita isi Dengan isian Daging ayam Mau pakai abon Kekik seronde Gak masalah Kita kasih Satu sendok Makan ya Eh Satu sendok teh Sendok makan Kebesaran ya Nah ini kita bentuk Ya seperti bentuk lemper ya Ini bikin lemper Mana daunnya Gak ada daun Makanya ikutin terus Nah teman-teman Kita bikin segini aja ya Kalau mau bikin lebih kecil lagi Boleh Nah teman-teman Ini ya Satu kilo ketan ini Atau seribu gram Bisa mendapatkan Lebih dari 40 biji Sebenernya Tapi ini saya bikin Cuman dapat 35 biji Ya Bisa lebih kecil lagi Kita bisa dapat 40 biji ya Dengan harga masing-masing Disini saya punya tepung Ini tepung terigu Perut rendah Saya pakai 100 gram Disini Disini juga 100 gram Saya mau tambahkan Garam Garam Satu sendok teh Penuh Soal rasa asin Nanti teman-teman sendiri Kasih rasa asin ya Yang disini Tepung taburnya Satu sendok teh juga Tepung tabur ya Ini kita aduk-aduk dulu Dan ini kita aduk-aduk Disini aduk-aduk Gak pakai yang lain lagi Cuma pakai garam aja ya Saya tambahkan ini Disini ada 300 ml air Saya tuang dulu Ini kan kekentelan ya Kita masukkan Ini dengan airnya Saya pakai 250 ml Sisa 50 ml Jangan dimasukkan semua ya Kita ambil Kita celupkan ke Tepung basahnya Langsung kita masukkan Ke tepung kering Mentara minyak juga Sudah kita panaskan Kita masukkan ke minyak Nah teman-teman Ini begini ya Ini bisa kita frozen food Jadi sewaktu Ada yang membeli Itu lagi di kulkas ya Mereka mau yang frozen food Kita kasihkan yang frozen food Mereka mau langsung digoreng Punya Ya ada yang udah digoreng Oke Kalau kita mau frozen food Begini ya gorengnya ya Warnanya begini aja Nah ini teman-teman Ini hasilnya Sudah memuaskan ya Sudah ada warna coklat Kemasan begini Langsung dimakan Dan yang ini Kita bisa bikin frozen food Sewaktu mau makan Baru digoreng lagi Oke Nah teman-teman Kita mau tau isinya ya Kita ambil ini Kita lihat Oke banget Kelihatan ya Mantap sekali Ini dimakan udah enak banget Sudah dirasain Sama kameramen Katanya mantap sekali Kalau mamanya gak makan Oke Teman-teman jangan lupa ya Nah teman-teman jangan lupa ya Untuk mendukung terus Channel Antanggerang Dengan subscribe Like Comment Dan share ke teman-teman Semoga video-video Antanggerang semuanya Bermanfaat